Halo guys, selamat datang di channel gue, sekarang kita bakal terbang dari Bandung, Husein Sastanegara ke perbatasan Jakarta-Tangerang, Pondok Cabe, karena Halim lagi di Renov, jadi kita terbangi ke Pondok Cabe. Oke, langsung aja kita sekarang ada di Husein, General Aviation Parking, kita terbang pakai Beechcraft Bonanza G36, pesawat gede nih, ya nggak segede, 737 cuman untuk General Aviation, oke lah lumayan lah. Oke, langsung aja kita set up pesawatnya untuk terbang, Terlalu trimnya deh, untuk siapin untuk take off, Suka lupa soal yang ntar, baterai alternator, Navigation, Aviation, Aviation, Control check, free, Oke, sebelum baterainya habis Langsung aja kita set up Flagline-nya Atau nggak, nyalain aja dulu deh Pemax Ini gue nggak tau lo, soalnya ini injection apa nggak Kayak kalau injection, ini aja di bawah Nature-nya Fuel injection Tapi gue liat juga di kabinnya nggak ada Carburator heat sih Ya mungkin emang udah fuel injection ini Sini enak nggak nih Lampu Iya nggak ada loh, Carburator heat Nah, ini kayaknya injection ya Jadi harus di bawah dulu mixture-nya Karena nggak banjir Nah, kayak gitu nyalain injection coy Ya nggak beda jauh sih, cuma gitu doang Kita kasih 800-900 RPM aja Cuma buat nge-charge Akinya ini biar nggak mati Biar baterai nggak habis Sekalian manasin kan Oke, pertama gue mau setup VOR dulu VOR dulu So, 17 0 Bravo November India Eh, sorry, Bravo November Delta BNI lagi Nabung dong gue Oke, secondary Standby gue set buat H5 aja nanti Oke VOR1 Biarin Attack of runway 11 Jadi Eh, salah Ini ya Biarin di 3.13 Ending 108 Oke, transponder Kita terbang VFR Jadi kodenya 2000 Sama hektopascal Apa barometriknya Udah hektopascal kita di Indo Ah Meter Meter Temperatur 28 Visibility Bagus Win 10 Nots QNH 1011 Set 11 Oke Mencet B Biar pasti Lah beda 1008 sekarang Ini meternya belum ke update gitu Ini meternya belum ke update gitu Wah iya meternya beda Iya sih bener yang 1008 Elevation ya Oke Cepet nyala Flag director biarin Flag heading Vertical speed altitude 8000 1000 Kita climb ke 1000 aja dulu deh 1000 Vertical Apa 1000 feet per minute climbnya Oke Tinggal bikin flag plane nya Origin Ini yang males nih Ini yang males nih Puter puter Charlie Android VR dulu Bravo Bravo November Delta Hampir bilang India lagi Apa ini gue dengan BNI Karena ATM kosong kali ini Saludnya keinget mulu Dari sini kita lewat Eh kok yang diputeri itu Pantus gak berubah Buana 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 Sorry Di IP bakal bilang Yang Kalau Lu terbang Ivao Terus ngambil IP Dari website ID Ivao Dia bilangnya Buana Tapi Fix yang sebenernya Buan 2 Gatau Siapa yang Bener Atau gak tau emang Fixnya Buan 2 Terus disebutnya Buana atau gimana Tapi Masukin di Di NAF datanya ini Buan 2 Bukan Buana Oke lanjut ke Barus Sering terjadi kayak gitu tuh Di Garmin apapun Pokoknya yang puter-puter Pasti bakal Kayak gitu tuh Mau muter yang luar Mau yang dalam Yang keputar Pilihan Indo Kita gak mau jauh-jauh Feelnya gak nyampe Paling jauh ke Mana ya pesawat Singapura kayaknya Gak gak nyampe ke Bali sih Barus ALM lanjutnya J5 mic VOR Nya Apa namanya Halim Tapi kita cuma lewat doang Abis dari Halim Kita Belok kiri ke Apa namanya Panok Cabe Ini gue muter apa sih L bang Buset dah Ini gue gak suka gak fokus Kalau multitasking kayak gitu Sip Tinggal destination nya Whiskey India dulu Hotel Apa Sip Cabai Oke Coba runway pondok cabai itu berapa Oh gak ada meternya ya Meter Halim Halim 06 Berarti runway Dari situ Kira-kira ini dari selatan runway 36 berat ya Oke Flagman beres Garisnya udah keliatan Oke Ini Navigation nya Ntar Eh kok EV Enough gue pencet Nah Tinggal ganti CDI Ntar dia capture sendiri Nah Gue pencet ini dia ngikutin GPS Oke Kita sekarang pake heading aja dulu Karena Takeoff dari 11 Mesti ngambil ke kanan dulu Apa Ride downwind nya Runway 11 Baru lanjut ke Bravo November Delta nya Ini gue set view area dulu Oke Terus View area di kiri Oke deh Flagman beres Pernah ada Udah tinggal Jalan Oh iya Jangan lupa nih Nyalain DM me Form nautical mess Ya bener Min 3 Oke Oops Ups Rilis Kita Kenapa lagi ini Kita Ini Atau 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 Sip Atau 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 Sip Pencet Camera Mode nya ganti jadi Apa tadi Landing apa instrumen tau tuh Atau 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 Sip Nah itu dia maju juga akhirnya Kiri gak ada Gak ada yang lewat Gak ada airliner masuk Aku pake Rem kiri Biar gak ke rumput BTW Ini sebenernya defaultnya Husein Di kanan tuh dari semen ke aspal Harusnya ada movement area garisnya Garis movement area Kalau lewat situ tuh harus pake ATC clearance Ini bravo Kita ground check dulu Pelan gue gak mau sampe nge-cross Double line nya Mungkin brexit Oke Kasih 2000 RPM Stabilize Check magnetos Oke Left and right nya ada Lebih turun lagi Oke Kita gak pake flips Transponder Antitude Parking break nya Gak kepencet tombolnya Sering terjadi guys Button yang untuk parking break nya Memang karena susah Mencetnya Oke Landing light Taksinya matiin Eh ini landing light Ini taksi Ini stroke Lah bikonnya mati Sorry Oke Langsung aja dah Take off Ini yang gak suka Gak sukain dari MSFS Ini rudder nya Sensitive banget cuy Mesti hati-hati Mesti hati-hati banget Girakin rudder Ups Udah 80 aja Oke Gear up Ada gak stabil Kita nahan runway heading dulu Sampai di 3600 4000 ya Kalau ada disini Kebiasaan main di Batu jajar Oke Nyalain aja autopilot nya Oke 4000 Nostalgia nih Udah Setahun Gue gak tinggal di Bandung lagi Sayang Gedung-gedung nya Kurang detail Perlu update Perlu update Perlu update Perlu update Oke Kita udah di Ride down wind nya Runway 11 Vertical speed Vertical speed nya Kurangin dikit Biar gak terlalu Pelan Kalau yang pengen tau ya Wah kesananya blur Itu bukan ya Itu bukan ya Itu kayaknya Itu kayaknya Kampus gue tuh Atau Sebelum Oh iya itu benar Itu Kosan gue disebelah kanannya Itu Udah lama Udah lama Udah lama gak tinggal disini Bandung Bandung 8 tahun Gue tinggal di Bandung Bentar Bentar Oh udah capture VOR Setelah lewat BND baru gue aktifin Navigation nya Biar ngikut GPS Itu batu jajar di kiri Tempat latihan Touch and goal Di MSF ya Nggak tau Di reel nya Nggak tau Di mana Apa Biva Flight school ya Kalau gak salah Di Bandung Oke General Aviation Sebenernya sama aja Sama Airliner ya Udah autopilot nya lah Monitoring Yang beda tuh Prosedur Airspace Ya gitu-gitulah Mungkin kalau pesawat Macam Apa Bonanza Atau gitu kan Bisa masuk ke airport Yang Non-ETC ya Non-controlled airport Jadi Ya Prosedurnya beda lagi kan Disitu Oke Yang kalian setahuin Next di Apa Next di TK Nah itu udah ganti Oke kita ganti ke GPS Navi nyalain Ganti GPS Ini sebenernya Mode yang di atas ini Udah sama aja Kayak Boeing atau Airbus Ini Autopilot mode Yang disini Terus kalau gue Aktifin VNAF Ini ya udah Sama aja Kayak Airliner Ujung-ujungnya Operasional Kurangin ke 500 Biar naikin speed Keren mixture-nya Apa Anginnya makin tipis Jadi Kalau mixture-nya full Dia tenaganya kurang Kurang Angin Kebanyakan Bensin Anginnya kurang Oke Udah lewat pada Larang kah Oh udah Ketutupan sayap Guys Oke Tinggal cruising Sampai ke Desain tuh Sekitar Berapa nanti Gue kayaknya Desain di 13 Atau Antara 13 Sampai 15 Mile Sebelum Halim deh Oh iya Ganti aja Frekuensinya Halim Kayaknya Saya udah dapet DMI-nya Pintar Kita Ikutin dulu Ini garis Baru kanan Dikit Ke Barus Halim Terus ke kiri Oke Makin lagi S150 Tanggung Tanggung 145 Sebenernya Kalau lu Pakai Cessna 172 Udah Garmin 1000 Sebenernya Sama aja Beda performance Doang Sama ini Mesinnya Oke Kita udah Dekat Halim Sekarang Ini Oh ini Taman Mini Guys Sayang gedung-gedungnya Bentuknya Oke Cuma detailnya Kurang Tuh Kepulauan Indonesia Pesawatnya Pesawatnya Masih ada Gak itu Apa Fokker ya Kalau gak salah Di Taman Mini Fokker apa 732 Atau 733 Kalau gak salah Zaman gue kecil Naik-naik pesawat Gitu Kita belum Sampai 2500 Apa-apa Di Halim Ini Ada Restriction Restriction Susah banget Ada Tau dah Bahasa Indonesia Apaan itu Ada Restriction Altitude Di 2500 Paling rendah Baca Chart-nya sih Begitu Ini Kalau misalkan MS Flag Simulator Microsoft Flag Simulator Detail banget Atau Update-nya Real-time Itu Halim Runway-nya Lagi dipotong-potong Kelihatan Harusnya Ya itu Toll Jagorawi Itu di bawah Ada rest area Kecil Gue sering banget Berhenti di situ Sebelum lanjut Lagi Ada jajanan Gorengan Disitu Sering aja Gue beli Mana rest area Yang gedenya Nggak kelihatan Kita pelanin lagi Speednya Lanjut Desain Ke 1500 500 Mesturnya Polin aja Udah di bawah 3000 Apa Anginnya Udah Mayan Pasti DMI 2 miles Oke Kondek cabai Itu sekitar 8 Jadi 7 Atau 8 Gitu 3 Berarti kita 4 miles Lagi Nih 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 Runway-nya Belum Kelihatan Di Kiri Sana Ini jalan Tol Yang ke BSD Kalau nggak Salah Yang belum Jadi Mana airportnya Guys Itu udah 1500 500 Ngeliatnya Kiri Padahal Di depan Ya Kita Heading sana Oh Itu tuh Kelihatan Oke Kita Berarti Masuk Ke Ride Down Win Runway 36 Heading berapa Ya Unspeed Dulu 36 Ride Down Win Berarti 180 Doang Oke Ya Boleh Lalu Kiri Sekarang Pas Nggak Tuh Jauh Ya Fitot Hit Off Sebenernya Nggak Masalah Masih nggak beku Juga OIT Nya Berapa Gimana Ngeliat OIT Disini Gue Kayak Nggak Pernah Nyalain Dah OIT Gue Nggak Tau Cara Ngeliat Outside Air Temperature Disini Runway Kita Tahan 180 Dulu Aja Terus Muter Kanan Ke 270 Masuk Westlight Oke Flagsnya Satu E Kita Masuk Baselab Flag Direktor Matiin Sambil desain pelan-pelan Ntar final Gue baru turunin landing gear Oke Kita di 70 Masih keliatan Oke, gildan Tahan di 70-an Oke Oke, november Alfa Final runway 36 Ternyata desainnya kependekan Harusnya ada tinggi lagi Tapi gak tau udah ini apa karena emang pohonnya aja yang kegedean Kalau gue perhatiin Di Bukan di beberapa tempat lagi sih Hampir Di mana-mana ini pohonnya emang ketinggian Di Microsoft Flight Simulator Oke, gak tau siapa yang ngomong gue sendirian Ini keselamatan Langsung aja exit sini Cuk belok cuk Baplas cuk Masuk rumput dah ban gue Oke, kita clean up dulu Flaps up Transponder Standby Aku identnya ampun Sorry Mari nanti sih gue Kalau gak Sebarangan ident Strip light gitu Strip lightnya matiin Landing lightnya matiin Strip lightnya biar nyala Oke Oke guys Selamat datang di Kodok cabe Tangerang Tangerang kan ini ya Kayaknya sih gue gak familiar daerah sini Tangerang kan ini ya Oke Parkir linisnya aja Maju sedikit Oke Sip Kalau di liranya ntar Tinggal pake tau bar Mundurin ke belakang Oke Nyampe juga pondok cabe Bisa aja matiin Teksi light dulu Masukin Masukin langsung matiin Karena gak ada bensin lagi Am Vionic Nah sama mikron bisa gue matiin Sip Parking break Jangan lupa Oke Oke jadi gitu aja Terpeng dari Bandung ke Jakarta Bisa ngindarin macetnya Cikampek Oke Jadi Yang masih nonton Sampai sekarang Terima kasih banyak Kalau lo suka videonya Jangan lupa like And subscribe Oh iya Disclaimer nih ya Ini video bukan tutorial guys Ya Kalau lo mau pake buat tutorial Terserah lo Cuman Do at your own risk Ya Karena gue juga gak Bukan masternya Pesawat ini Gue juga gak tau Ini carpet Gak ada Otomatis Atau Ada Tapi gue gak tau Posisinya dimana Jadi Ya Take it with a grain of salt Ya guys Do it at your own risk If you want to Pake video ini Untuk tutorial Oke Gitu aja Terima kasih Yang masih nonton Like and subscribe See you Di next video ya